Halo, apa kabar semuanya? Lombok adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Popularitas Pulau Lombok juga tak kalah dengan Bali. Akibatnya, tidak sedikit turis yang tertarik untuk berpergian ke pulau yang kaya dengan berbagai pantai indahnya. Lombok berasal dari asal kata bahasa sasak yang berarti lurus. Kono, nama ini diberikan guna memperingan perjalanan leluhur Lombok saat menemukan pulau indah ini. Berikut, citizen Indonesia telah merangkum profil singkat 7 artis Indonesia yang berasal dari Lombok. Siapa saja itu? Langsung saja, di nomor pertama ada Angga Aldi Yunanda. Jika tidak mengenal aktor yang satu ini, saya pikir kalian tidak punya HP dan TV. Pasalnya, aktor yang satu ini kerap kali muncul di layar televisi sebagai pemain sinetron, bintang iklan, model, penyanyi, juga sebagai pemain film. Aktor yang merupakan keturunan Lombok ini, pernah bermain di sinetron Burnt Made in Love yang tayang di HGTV bersama Amanda Manopo. Di mana Angga berperan sebagai Eric yang kemudian melambungkan namanya. Wah, Angga ini cool banget gak sih? Di nomor dua ada Sualudin, lahir di Lombok 31 Agustus 1981, atau lebih dikenal sebagai Udin Sedunia adalah aktor pelawak dan penyanyi Indonesia. Ia dikenal luas pertama kali melalui video musik dengan judul Udin Sedunia yang diunggah melalui Youtube dan membuat ia dikenal luas masyarakat. Mari kita beralih ke nomor tiga ada Baik Gita. Penyanyi cantik yang baru-baru ini membanggakan Pulau Lombok dengan menjuarai kontes dangdut Indonesia yang tayang di MNCTV ini juga merupakan keturunan asli Lombok, tepatnya di Lombok Timur. Baik Gita merupakan juara pertama KDI 2020 yang berasal dari Pulau Lombok. Selain hobi menyanyi, Gita juga suka sekali masak dan traveling. Lanjut yuk di nomor empat ada Nur Zairina atau populer sebagai Kirei. Lahir di Lombok 16 Oktober 1976, adalah penyanyi dan aktris Indonesia. Bagi generasi sembilan puluhan, pasti ingat dong dengan lagu hits yang berjudul Terlalu yang liris pada 1997. Lagu tersebut dinyanyikan oleh penyanyi Kirei yang juga menjadi single andalan pada album perdananya yang bertajuk Kirei. Nah, Kirei juga dikenal dengan album lainnya yakni Rindang Tak Berbuah dan Kehadiranmu. Nggak cuma menjadi penyanyi, seleb asal Lombok ini juga bermain sinetron berjudul Anakku Terlahir Kembali Bersama Desirat Nasari dan Tamara Blenzinski. 5. Artis Cantik Indonesia yang berikutnya yang berasal dari Lombok adalah Tanita Cahya. Perempuan dengan nama lengkap Tanita Cahya Pramesti ini pernah dikabarkan dekat dengan Bastian Steel. Tanita Cahya kerap melakukan cover berbagai lagu seperti Perahu Kertas di kanal Youtubenya. Diketahuin Tanita Cahya merupakan keponakan dari penyanyi senior Nugi, bahkan Nugi memutuskan untuk menjadi produser Tanita saat merilis single perdananya. Di nomor 6, berikutnya artis Indonesia yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat adalah Tami Aulia. Tami Aulia lahir pada tahun 1998 di Praia Lombok Tengah. Penyanyi dengan nama lengkap Aulia Premesti Rizki Utami ini mulai dikenal publik saat cover di Youtube. Salah satu lagu cover yang menarik perhatian masyarakat adalah Waktu Yang Salah dari Firza Basari. Nah, yang terakhir di nomor 7 ada Carissa Faith. Merupakan artis cantik Indonesia yang berasal dari Lombok. Carissa Faith adalah salah satu peserta dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior musim ketiga. Carissa Faith dikenal sebagai peserta Indonesian Idol Junior dengan paket lengkap. Karena selain memiliki suara yang merdu, ia juga cantik dan bisa bermain gitar. Nah, Citizen Indonesia itulah beberapa artis atau penyanyi ibu kota yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Semoga karir kedepannya makin bagus dan selalu membanggakan Lombok ya. Oke gengs, terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya guys. Agar aku makin semangat upload videonya. Saya pamit undur diri dan see you next topic. Sampai jumpa di video selanjutnya.